Diktatoran agama, kediktatoran kekonyolan, sementara channel-channel kacau, perusak, toleransi seperti si Nandar, seperti HMC, Al Ayubi, si Zuma, apa? Tidak ada gunanya itu, ngomong ribut masalah agama melulu, tidak pernah selesai-selesai sampai hari ini, bangun pertanian, bangun, yang bisa dibangun, Saifuddin Ibrahim, anunya susah bangkit, bangun, yang bisa dibangun, Saifuddin Ibrahim, anunya susah bangkit, benar-benar ngeri, gegenpressing MU ya, Makin menjadi-jadi, nista-nista agama, keleleran di mancanegara, Minta kemana-mana, ngemis kemana-mana, adu-adu sengsaranya Ancur minah, si parah selingkuh, naik darah, anak kece desah-desah Ancur minah, si parah buka-bukaan, naik darah, parah kece enak-enaan Ancur minah, istrinya di bawah lari Balas dendam, Udin cari cewek berhasil Alkandulilah, ceweknya bisa berhasil Sayang di sayang, punya Udin terlalu kecil Saifuddin Ibrahim, anunya susah bangkit Kok gue bahagia kali gitu ya Ancur minah, si Udin jadi parah Nangis darah, mau pulang dianggap sampah Ancur minah, si Udin kelejotan Tau si parah sama si kece enjot-enjotan Tau si parah sama anak kece main kuda-kudaan Tau si parah sama anak kece main ajrut-ajrutan Tau si parah sama anak kece sale Bisa namun buat contoh Tau si parah sama anak kece main diri Agak belajar Salah satu-satunya karena cari tamu saya banyak saya harus membuat telur dadar saya pecahin satu-satu-satu telur terakhir busuk ah saya pecahin telur busuk saya campur dengan yang sembilan saya aduk Oh nanti nggak kerasa baunya tuh kalian lihat tuh kemampuan M.U. menyambut tahun baru 2023 dengan humoran segar yang akan dibawakan oleh seorang pendeta yang sudah sangat terkenal dia sudah tidur malang dan tidur melintang baik di Indonesia di Amerika di dunia maya dan bahkan di alam Nirwana siapa lagi kalau bukan sapi Udin kali ini sapi Udin membawakan nama atas nama mutarno hehehe hehehe warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan rahasia Alif channel rahasia Alif channel membahas kehidupan warga RT 16 termasuk pendeta-pendetanya yang luku lucu dan gublok hehehe Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim ini adalah hari pertama kita memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2023 semoga kita selalu disehatkan sehat tubuh sehat iman sehat imun dan juga sehat dompet kita Alhamdulillahirrohmanirrohim amin amin ya rabbal alamin sahabat iwan vilah perlu anda hindari bertemu dengan warga RT 16 yang suka membuat telur dadar dengan telur yang busuk hehehe entah kenapa sapi Udin birahi kali ini dia itu menghidangkan sebuah telur busuk kepada tamu-tamunya yang berjumlah 15 orang dia memiliki telur 10 ya kemudian setelah dipecah telurnya itu karena telur ini harus dibagi kepada tamunya yang 15 orang otomatis tidak bisa memenuhi satu persatu maka dibuatlah rencana jahat sapi Udin birahi yaitu dengan membuat telur dadar jadi telurnya semua dipecah diceplok cuman sayangnya dari sembilan telur yang bagus satu telur jelek dari 10 telur yang bagus satu telurnya itu jelek dan busuk tetapi yang namanya pendeta hatinya juga busuk akhirnya telur tersebut dicampur menjadi satu diberikan merica bawang dan adonan yang sangat sempurna sehingga aroma busuk dari telur tersebut menjadi hilang dan tamunya menjadi lahap makan ya itulah makanya kenapa kita itu dilarang memakan makanan yang disajikan oleh orang-orang dari warga Oten RT 16 kalau dari orang Kristen enggak papa sekali lagi ini adalah warga Oten RT 16 warga Oten apa yaitu orang Tulul endingnya ngakak eh kalau saya punya telur karena tamu saya banyak telur saya hanya 10 mereka itu datangnya banyak sekali 15 orang tamu saya dari desa punya telur hanya 10 maka cara satu-satunya untuk karena tamu saya banyak saya harus membuat telur dadar saya pecahin satu-satu-satu telur terakhir busuk ah saya pecahin telur busuk saya campur dengan yang sembilan saya aduk oh nanti enggak kerasa baunya karena saya akan memberikan bumbu-bumbu yang bagus dan enak makanan enggak cukup hanya 10 telur emu emu kok bisa gini ya mungkin inilah gunanya kenapa Nabi Muhammad dulu itu mengizinkan umat muslim itu memakan makanan yang diberikan oleh ahli kitab ahli kitab itu siapa ya mereka yang memegang Taurat dan memegang Injil tetapi kalau pemberian itu misalkan diberikan oleh ahli buku atau ahli biblo seperti sapi Udin Birahi oh tunggu dulu jadi sahabat Iwan Villa jika anda berjumpa dengan orang-orang model kayak begini yang suka memfitnah lalu anda diberikan makanan tunggu dulu barangkali disitu diberikan telur busuk ya bahaya sekali memang ya orang-orang seperti sapi Udin Birahi ini sudah hatinya busuk titiknya susah bangkit ngasih makan orang desa 15 orang pakai telur busuk pula habis gitu ya dimarah-marahin siapa coba ya dimarah-marahin paling ya dari marahin Ustadz Suma dimarahin kemudian al-ayubi dimarahin HMC dimarahin marah-marahnya ke mereka gitu apa hubungannya coba padahal yang ngasih telur busuk itu ya si pesulap si mutarno ini ini kayaknya konten juga konten gak nyambung ya saya bingung cara berpikirnya sapi Udin Birahi ini ya nah sahabat Iwan Villa betapa bencinya si mutarno ini kepada channel-channelnya muslim seperti channelnya Yonatanandar HMC Bang Suma kemudian si al-ayubi karena setiap hari mereaksen si mutarno ini padahal seharusnya dia itu bersyukur kalau channelnya itu direaksen oleh orang-orang muslim karena apa? karena yang nonton channelnya dia sekarang itu bisa saya pastikan 80% itu orang muslim muslim yang nonton sehingga apa ketika si mutarno ini bikin channel baru yaitu sapi Udin Birahi TV itu cepat sekali dia mendapatkan adsen ya kan langsung terkenal tetapi ketika kita baca komen-komennya itu komennya-komennya umat muslim semua yang oten paling isinya cuma 10 orang itu yang oten yang mau komen itu menunjukkan bahwa apa anda harus nyadin hidup di Amerika minim donasi titik tidak bisa berdiri cari sampah buat makan gitu ya harusnya anda bersyukur ketika video anda direaksen karena dari sini anda dapetin duit begitu tetapi kepada umat muslim yang memang setiap hari atau suka nontonnya channel sapi Udin Birahi ya saya sih menghimbau tidak usah ditonton karena masih banyak channel-channel reaksen muslim yang lain yang mereaksen videonya sapi Udin Birahi dan kita akan membawakannya dengan jauh lebih lucu begitu ya daripada anda harus menonton langsung channelnya si sapi Udin Birahi paling yang ada anda akan dongkol anda akan sakit hati gak enak nonton channelnya dia itu tetapi jika kita sudah berpindah channelnya sapi Udin sudah berpindah di reaksen oleh kami-kami ini ya insya Allah itu akan memberikan kekuatan imun dan kekuatan iman kita semakin bertambah begitu ya dan ini ada sebuah video ketika si sapi Udin itu marah-marah kepada channel-channelnya muslim ya jadi channel-channelnya muslim itu seharusnya membangun begitu katanya apa yang dibangun mari kita simak yang ketiga supaya saya tidak menghina lagi somat bukan somat setomat tomat itu pagi tobat sore kumat namanya tomat tangkap tomat kalau enggak kita akan 2023 ini kita akan terus bergumul hanya itu bukan menyiapkan kader kita yang pintar bukan menyiapkan pembangunan bukan menyiapkan peternakan bukan menyiapkan pertanian hanya ribut masalah agama kediktatoran kekonyolan sementara channel-channel kacau perusak toleransi seperti sinandar seperti HMC alayubi si Zuma apa enggak ada gunanya itu ngomong ribut masalah agama melulu enggak pernah selesai-selesai sampai hari ini bangun pertanian bangun yang bisa dibangun asli yang ini lawak lawak kali ini ya hehehe hehehe jadi si mutarno ini bikin saya makin gemes aja pingin saya rasanya itu nyobetin si mutarno ini pakai pemotong kuku hehehe bangun yang bisa dibangun ngelawa kau din cobalah kau itu apa bikin tititmu bangun hehehe jangan nyuruh channel-channel yang sudah membangun ya jadi channel-channel muslim itu sudah sangat membangun dan keberadaannya bagi umat islam atau bagi umat oten sendiri itu sudah sangat luar biasa karena channel-channel yang anda sebutkan tadi itulah yang semakin membawa atau menggerakkan hati orang-orang yang sudah tersentuh oleh hidayah maka mereka menjadi islam kita hanya mereaksen kemudian yang panen itu biasanya geraha-geraha mu'alaf itu ya jadi itu sangat menguntungkan tidak seperti kamu din punyamu aja gak bisa bangun hahaha ya saya mati barfillah demikian saja video dari kami reaksennya sederhana tetapi semoga ini menghibur wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh emu emu kemana si arah hidup emu hahaha